Intro Selamat malam pemirsa dan menyaksikan presisi update pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya, Menteri Tanzil. Untuk menjaga kelancaran harus mudik dan balik di masa mudik Idul Fitri, Korlantas Polri akan menggelar operasi ketupat 2024 yang dilaksanakan selama 13 hari yang dimulai pada 4 April hingga 16 April 2024. Dan berikut pernyataan Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brikjen Paul, Truno Yudowis, Nu Adiko di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta Selatan. Kesiapan menjelang lebaran atau Idul Fitri, Polri menggelar operasi ketupat 2024. Dalam hal ini Korlantas Polri akan menggelar kesiapan-kesiapan untuk operasi ketupat 2024 Dengan tujuan menjaga kelancaran arus mudik dan balik pada masa mudik Idul Fitri, 1 atau 1.445 Hijriah. Operasi ketupat akan dilaksanakan selama 13 hari, terhitung sejak tanggal 4 April sampai dengan tanggal 16 April 2024. Potensi pergerakan masyarakat yang akan melaksanakan mudik lebaran kita ketahui pada tahun 2024 yaitu sebesar 71,7 persen atau sebanyak 193,6 juta orang. Jumlah personel Polri dan tentu akan berkolaborasi ya dengan stakeholder terkait sebanyak 145.161 orang. Di antaranya unsur-unsur yang akan kami sampaikan di sini, satu, Polri sebanyak 76.192 personel dan kemudian instansi terkait sebanyak 68.969 personel.